Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diteriaki Presiden saat menghadiri musyawarah kerja cabang Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta Minggu Malam. Anies datang mengenakan kemeja batik lengan panjang bernuansa dominan hijau. Orang nomor wahid di DKI Jakarta itu dikalungkan sepotong kain hijau berlogo Ka'bah yang identik sebagai logo P3. Wakil Ketua Umum P3 Asrul Sani sebelumnya mengamini nama Anies Baswedan merupakan salah satu sosok calon presiden yang diserukan akar rumput partai. Meski demikian, ia menegaskan Anies Baswedan bukanlah satu-satunya nama yang banyak diusung oleh para pengurus P3 di akar rumput. Asrul menjelaskan nama seperti Sandiaga Uno, Erik Thohir, dan Ridwan Kamil juga digaungkan di sejumlah wilayah. Kendati sejumlah partai sudah mendukung tokoh-tokoh politik calon presiden pemilu 2024, Asrul Irid bicara soal pengusungan capres oleh partainya. Ia menjelaskan P3 sebagai partai belum mengusulkan siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun ia berharap mendapat usulan dari para kader di akar rumput. Mohamad, GoTV News, Maporkan.